Ya selamat siang Om Jano siang kakak ini lagi buat apa Om Jano ini ada panen-panen ada permintaan Om Jano ya betul kakak permintanya berapa banyak Om Jano ini hanya dua kilo sah kalau dua kilo biasanya kalau Om Jano panen dua kilo ini dapat berapa pohon Om Jano biasanya tergantung ukuran kalau ukuran begini bobot kurang jadi bisa balasan pohon lah atau kilo satu kilo Oh iya ini langsung di atrak konsumen ya Iya langsung ke konsumen biasanya tiap hari ada permintaan atau bagaimana setiap hari ada permintaan Oh setiap hari permintaan terus kalau biasanya perhari itu permintaan berapa banyak Om Jano kalau boleh tahu sekarang-sahara ya di atas 20 pohon dia 20 pohon perhari betul lumayan biasanya kan kalau musim panas begini selada konvensional juga kan sudah mulai keluar toh Om Jano sudah mulai banyak juga kalau kita tahu di pasar-pasaran tradisional itu sudah mulai banyak apakah itu mempengaruhi penjualan yang ada di kebunnya Om Jano atau bagaimana kalau untuk mempengaruhi pasti tapi tidak sampai kehilangan dan pasaran begitu Oh tidak sampai hilang ya Taneh pokoknya penjualan menurut sih penjualan tapi minimal tidak sampai bikin nombok di naf profesional ya Iya tidak sampai masih aman lah Oh iya kalau biasanya kalau permintaan yang sedikit seperti ini yang saat ini kan hanya dua kilo itu biasanya ke mana Om Jano ya kebanyakan ke restoran Oh restoran atau ke pelanggan rumahan kalau Om Jano sendiri biasanya langsung ke restoran terus ke mana lagi pemasaran yang Jano biasa di restoran ada lapak-lapak juga ada lapak juga dan ke pasar juga Oh berarti pasar tradisional juga ada ya ada juga Oh iya iya terus selain itu kalau macam kayak apa lapak-lapak yang seperti transmarki permardong tuh ada tidak ya ada juga ada juga ada juga biasanya itu kalau sistem pemasarannya disana bagaimana misalnya untuk yang ditransmark dong pemasaran penjualan yang disana untuk penjualan dari kita kesana ya ya biasa kita terkasih dengan enam ribuan setengah Oh nanti di dalam itu jual berapa kurang tahu Oh iya iya terus kalau Om Jano sendiri biasa dalam satu minggu itu biasanya panen berapa pohon Om Jano kita sejak 200 pohon per minggu satu minggu 200 untuk kebun di sini Oh iya kan Om Jano punya dua kebun kalau kebunnya disayu berapa sama juga 200 juga bisa berarti seminggu apa teratus ya luar biasa apakah itu sudah satu kilo atau belum eh dua kilo Tulu belum tahu kita coba timbang dulu oke 15 pohon ya Om Jano ini mau ditimbang ya Om Jano siap kakak ini mau timbang oke pas dua kilo eh nah oke biasanya Om Jano kalau per kilo begini Om Jano kasih dengan harga berapa Om Jano biasa satu kilo 5050 ribu Rp50 ribu jadinya langsung diantar biasanya dalam satu kilo ini dapat berapa ini enggak tadi tujuh pohon ya tujuh pohon satu kilo Oh tujuh pohon satu kilo ya luar biasa mungkin bisa diantar biasanya di timbang satu pohon itu dia berapa gram ini ini 200-200 ya 200 satu pohon oke 175 lah oke baik Wah berarti penghasilan perbulan lumayan lah Om Jano ya cukup untuk makan lah iya artinya banyak petani hidroponik juga tidak sampai menyiksa seperti pendapat orang Om Jano ya berarti ini sesuatu apa peluang usaha yang sungguh menjanjikan juga Om Jano ya pokoknya masih banyak dibutuhkan toh sayuran dari selama selama apa sayur itu masih dibutuhkan semakin banyak usaha percanaan yang ada pasti tetap habis juga banjarannya Oke baik ya baik Om Jano ini mau tanya sedikit selama Om Jano menanam sayuran hidroponik ini apakah sayuran itu tidak sampai habis terjual terjual kom baik tidak kakak selama tanam mungkin di awal-awal saja karena waktu itu memang belum tahu pasarannya kemana itu lebih banyak bagi-bagi saja waktu itu tapi sejauh ini semuanya pasti habiskan ya baik Om Jano selama yang Om Jano bertani hidroponik saat ini sayuran Om Jano tidak pernah sampai tidak terserap oleh pasar dan selalu terserap untuknya ya artinya menurut Om Jano prospek ke depan tentang apa bertani sistem hidroponik ini masih menjanjikan atau bagaimana iya kayaknya masih sangat menjanjikan karena sampai saat ini juga permintaan masih sangat lumayan dan masih tinggi walaupun petani konvensional juga sudah ada banyak panen tapi kita pun tetap bisa menjual artinya walaupun di musim panas ada sayuran secara konvensional yang sudah mulai keluar petani hidroponik pun tidak sampai harus terjepit dengan ini sayuran konvensional mencernya betul ya mungkin pesan untuk orang muda Om Jano sekali lagi pesan untuk orang muda kalau untuk pesan untuk orang muda apa apapun yang bisa ketong buat teman-teman buat bukan hanya di bidang pertanian karena pertanian ini kan menyangkut dengan hobi juga tuh ya jadi intinya apapun yang bisa kita buat menjadi manfaat dan menghasilkan uang itu mungkin bisa dikembangkan ya baik terima kasih Om Jano selamat menikmati Terima kasih.